selamat menikmati ini sekarang ke tandang ini ini masih ada, ini kemarin import om Bobi, jadi kita ada import satu-satunya ras kucing sping yang extra wrinkle extra wrinkle? iya, iya iya, jadi dia, ngomong wrinkle ya iya, gue kayak ngomong ngomong wrinkle, ini gue habis dibotong ya, lu tarik benang ya kenapa? kalau tau wrinkle itu lebih mahal gue nggak mau tarik benang, nggak mungkin dan ini lebih ekstrim dan kenapa belum ada di Indonesia biasanya mungkin karena perawatannya juga lebih lebih repot, belum ada di Indonesia? belum ada dari seluruh catrice spinges yang ada gitu, makanya sekarang banyak yang udah antri buat anakannya masuk om, ini ada cafe iya, ini bambino apa tuh bambino? bambino itu kawinan silam dulu ya kawinan silam antara spinges biasa dengan kucing munchkin oooh tapi udah lama ya, ini jadi udah dari tahun 2000-an awal kayaknya udah ada nih gitu, bambino ini gitu lihat bambino, nah ini semua ini betina nih om bambino nggak, nggak geli kan? nggak, nggak, sorry nggak apa-apa ini kalau di anjing ya ini kayak Chinese Crested atau hairless dog oh iya, ada ya nah ini nggak boleh kena matahari juga ya? iya, dia dijemur boleh kalau baby nih tapi nggak boleh terlalu ini emm bubi, nggak boleh sering-sering karena kulitnya pernah parah iya, iya, gitu mesti pakai baby oil gitu nggak? nggak sih, kalau mandi yang penting dia pakai sabun baby, kasih bedak oh mesti kasih bedak juga ya? nah gitu ini, ini kan beda ya corek ini ya? beda, nah ini ini sebutannya Black Torti Black Torti? ah, Black Torti ini tiga warna nih Black Torti tiga warna oh ini tiga warna tiga warna dan ini sebenarnya lebih banyak orang suka ini karena nggak, nggak kotor pertama yang kedua, ini pemecah warna mungkin orang-orang tau ya kaliko ya kaliko kaliko tuh tiga warna pemecah warna tiga, iya jadi kalau Om Wobby punya jantan, betina, apapun ketika dikawinin sama ini ah dia pasti akan berubah gitu jadi anaknya keluar ada coklat ada hitam, dan lain-lain coklat, kalau ini warna apa masuknya ini? ini Black Solid ini Black ini betina ini cakep begini warnanya wah kalau Om Wobby suka gini kita buka nih kayak itu, kayak tadi kayak kucing buduk oh, ini ada mirip tapi beda nih, kalau ini silpoin nah ini silver ya? silpoin silpoin ini cakep ini ini warnanya poin oh nah ini lagi hamil kebetulan yang aku bilang tuh eh eh nah ini warnanya poin ini anak-anak poin dimananya sih? poin tuh disini nih disini aja hanya warnanya disini oh dia hitam disitu iya gitu nah ini mungkin sambil sharingnya cerita kalau kucing hawin eh apa hamil kurutnya agak gemuk sensitif ya kadang perubahan dari badan juga kelihatan ya ini nih mungkin ada apa namanya agak lebih banyak minyak kotor oh terus putingnya membesar tuh warnanya agak pink nih iya sama pakai anjing ya jadi kalau ketahuan hamil dia putingnya pink ya iya mamalia terus ada fun factnya kan orang bilang sphinx ini nggak ada bulu atau rambut ya yang disebut sebetulnya ada sebenarnya ada itu tuh ini tipis ada coba dia nggak cabut ya enggak oke biasanya dia tebal hanya di area hidung di bulunya di paunya dia sama di buntu nah ini nih contohnya agak lumayan tebal ya ada ekornya ya ada bulunya itu alami dan biasa bisa yang ini lebih tebal nih om ini di badan kalau ditaruh di ruangan ber-ac ini coblaya amat sih disayang-sayang terus nah mau tanya harga nih kalau yang kt ini lebih mahal lebih mahal di harga berapa tapi ini kan ada pedigree kalau ini pasarannya sih skit ini mau grand champion ini mau grand champion import lokal lokal ini dapet bagus dia ini warnanya B color B color iya black B color gitu warnanya kayak itu ya kayak Siberian Husky iya jarang yang punya ini sih jarang warna ini ya makanya dia sekali turun dari kitten sampai dia dewasa gini juara terus oh oh dan ini rata-rata indukan utamanya dan ini kawin sama yang tadi ini nih ini yang kayak babi sama yang black itu anaknya kan beda-beda ini salah satu contohnya ini anaknya iya jadi indukan juga oh itu ini jantan ya jantan nah yang paling spesial sebenarnya ini karena udah dia menang sphinx nomor Asia di nomor 3 se-Asia se-Asia season 2018 eh 1920 oh oke terus kan ada biasanya galak dinner gitu ya gitu-gitu ya pembagian ini dikirimin ke aku ada division winner-nya juga kucing selama pandemi tetep show ya enggak online aja tapi beda kualitas show-nya ya biar liat matanya tuh ya ini warna coraknya menarik sekali ya ini pas kita nih om nomor 11 se-Indonesia 11 dari ratusan kucing yang ikut jenis ini? bukan jenis dia nya maksudnya nomor 11 nomor 11 jadi dari seluruh ras kucing dari kucing persian oh iya makanya seluruh ras ya iya makanya dia top kan yang dapet division winner itu berubah-berubah tiap tahun ada yang 10 12 oke 13 ini dapet harusnya 10 besar tapi show-nya kan nah ini pengaruh sekali ya warna ini ya mahal ya emm enggak juga sih gitu kalau warna nggak pengaruh nggak pengaruh? lebih ke karakter sama profile aja oh gitu profile-nya kalau ini liat deh maksudnya ini juga orang nggak serem ngeliat dia gitu muzzle-nya bagus ininya bagus ini ada brake stopnya sedikit matanya kebuka eh apa ini kebuka terus mata itu kalau kucingnya bagus ini dia karena habis mandi coba matanya lemon ice jadi bulat bulat gitu ujungnya ada lentik nah ini kayak itu sugar glider warna ini dari tadi gue enggak ada warna apa gitu ya nah mau kawin? anaknya bukan ini nggak kawin ini jantan betin? jantan dia lagi drop berat badannya buset itu palanya lu apain emang emang dari sana ya ini habis dilindes ban radial ini habis kawin tuh jadi dia suka cakar-cakaran kan tunggu 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 ini gue mau liat mukanya kok sampai kayak begini serem ya ini otaknya kali ini beda kan jadi kalau om Mirvan Hakim disini bilangnya ini mirip bulldog bulldog tapi bulldog aja nggak separah gini iya sampai kayak begini serem banget nah ini sebutannya extreme wrinkle aduh embobi ini kayak lama tari nggak apa-apa ya nggak apa-apa geli banget kayak otaknya lagi di luar iya tapi dari teman-teman semua itu nginceranakan ini karena belum ada pegang lihat kayak begini ini kayak ada kalau coba Bobby mau gendong nggak beda berat badan ini ini tulangnya gede banget sih enggak enggak berani ini tampaknya juga jelek banget ya serem banget kesehatan lihat tuh nah kalau misalnya yang wrinkle begini ee kelemahannya dia gampang sempat kotor kan di seseorang ini sama matanya lebih gampang berair oh jadi itu sering dibersihin aku taruh dulu ini sphinx sphinx tapi jenis ee dia sebutnya extra wrinkle atau extreme wrinkle ya karena kawinan sama don sphinx di rusia oh ada pedigree ini ada ada lihat mukanya tuh jadi dia kan kalau ini bukan percampuran atau jenis baru ya jadi masih dianggap ee sama om bobby san tuh nah ini part yang paling seru nih guys kita ngobrol sharing dan cerita pengalaman dari om bobby san cekidot oke hi guys ini lagi sama om bobby san mungkin mau cerita-cerita sedikit nih ee jangan gitu dong hehehe jadi kan ee kita baru ketemu nih kemarin tuh di dunia dunia maya akhirnya dateng kesini pengen nanya sih om maksudnya om kan suka banget hewan dan yang aku tau dari berapa vlognya lebih ekspertis di anjing ya gitu gimana sih cerita awal mulanya om tuh suka ke hewan dan terjun akhirnya lebih mendalam intang hewan jadi gini dari kecil memang suka anjing oke ya dari kecil suka anjing ya kepengen nanti ee cuman orang tua gak suka anjing oke orang tua gak suka anjing ya nah kita suka keluar masuk anjing tuh jadi dapet anjing herder ee om jual lagi lepasan lagi ya kasih orang karena kita gak bisa piara jaman dulu tuh gak ngerti jual beli anjing oke oke sampai suatu hari tahun 92 ee beli anjing dari di BCA kelapa gading tuh banyak yang di emperan oh iya iya itu anjing campuran tuh bener sama kayak di daerah menteng tuh ya di pinggir nah beli bawa ke dokter hewan dokter hewan bilang gini Bob lu mendingan piara anjing ras oke iya kan kenapa mesti piara anjing ras dok ya bisa lu jual anakannya iya jual gimana emang bener sih jual memang bisa dijual menghasilkan lah ya menghasilkan jadi nanti lu beli kasih makan kasih makan sama sama anjing bener perawatan juga sama perawatan sama ya ke dokter juga sama iya lalu ini kalau di kawinin dapat anak-anak bisa dijual bener cuman saat itu gak punya duit iya belilah anjing doberman nah dulu tuh ada yang pilihan 400 ribu ada yang 175 oh murah banget eh emang zaman dulu juga agak tahun 1992 iya dulu 1992 itu harga premium itu belum inflasi 550 perak oke se liter ya jadi ada 2 pilihan 400 ribu sama 175 yang 400 ribu sampe mon-mon dicicil deh gitu gak dikasih akhirnya beli yang 175 udah beli yang 175 bawa ke dokter hewan nah beli doberman nih dokternya bilang gini nah gini dong Bob gini dong beli anjing ras mini pincer gue bilang ini bukan mini pincer dong ini doberman kecil banget ya kecil ya mirip ya karena pas lagi beli memang dikasih makannya nasi iya nah akhirnya itu anjing susah makan kita cokokin makan gitu ya sampe 2-3 bulan yang kemudian bawa lagi ke dokter hewan dokter hewan nah ini baru doberman nah cuman karena masalah kan masih tinggal di rumah orang tua gak bisa ya iya akhirnya stop tuh padahal tapi keluarga maksudnya dibolehin lah maksudnya karena gak suka aja ya karena gak suka sama bau gitu kan oh karena bau karena kan dulu juga kita kan tahun 90an kita kan gak ngerti cara PR anjing oke oke kita mau tau PR anjing ke Gramedia beli buku iya bukunya terbatas iya bener terus antrinya dulu Gramedia kayak apaan tau ya mau beli majalah anjing dari Amerika kirim kartu pos oh gitu dulu ya sebulan baru nyampe bener 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 iya kan nanti dikirim lagi gitu ya sebulan sebulan udah berjalan jadi kita baca majalah udah lewat sebulan oh gitu jadi udah fasenya udah kelewatan ya akhirnya mama mantul sekolah gak PR anjing ya kan di tahun 97 itu 98 gitu PR lagi hmm gitu nah mulai beli mulai beli waktu itu ciwawa, udah beli ciwawa yang kecil, yang se-genggem itu bukan? nah beli yang jelek, yang gede nah begitu beli orang tua ngomel, masa anjing beli sih? ya kan? nah udah itu di ternakin ya, beranak lahir 2 nah gua bagi tuh hasil jualnya tuh nih buat mama satu, buat papa satu nah sejak itu kumpulin yang banyak katanya baru mulai ya? nah udah itu temen ngomong kenapa nggak buka pet shop aja ya kan yaudah kita buka pet shop, nah buka pet shop di BSD cuman bukan, waktu itu namanya animal pet shop nah udah buka pet shop di BSD, sambil ternak ciwawa ya cuman kita jualannya waktu itu pake koran jadi pasang iklan di koran oh kayak rumah ya, jaman dulu rumah gitu ya iklannya pas ditelpon, lokasi dimana? di BSD? wih jauh banget, dulu BSD itu dibilang jauh banget emang ibu rumahnya dimana? di Kebonjerug padahal deket ya? padahal deket akhirnya bikin website, website namanya bobbysun.com oke nah begitu bikin ya, buat update satu lembar aja tuh satu halaman aja susah banget iya, terus makal dulu juga ya? lumayan, iya kenapa mesti website? karena gua berpikir orang bakal dateng website itu seperti toko 24 jam benar, bisa di browsing dimana aja ya? itu di tahun 2001 ya, jadi bisa browsing dimana aja waktu itu internet masih pake yang dial oh, explorer ya dial, dial eh tuk, 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 gitu jadi kita abis buka satu halaman website ya, langsung buru-buru matiin teleponnya oh, gitu karena telepon mahal waktu itu iya, iya, iya iya kan, udah bikin website, akhirnya dari bobbysun.com itu ke anjingkita.com nah di anjingkita.com bikin websitenya lebih bagus iya dunia anjing kita oh dunia, bukannya merah putih? nggak, jadi dunia anjing kita bikin ya kan nah sambil waktu berjalan gua sama si mantannya bilang kita suka ke tempat orang punya anjing, punya hewan iya iya kan, punya reptil gitu ya kenapa nggak sekalian kita bikin channel satu lagi aja nggak bikin channel satu lagi oh itu yang namanya? namanya waktu itu dunia satwa kita sudah dunia satwa kita, kita bilang kita udah ke tempat orang punya anjing, punya hewan lain, punya motor iya punya, atau kita pergi makan gitu ya iya, makan juga ada ya iya, nah kenapa nggak bikin, jadi lebih general general, nah dari dunia satwa kita ganti ke merah putih channel, cuman sayangnya merah putih tuh sama youtube di blokir karena? merah putih, lambang negara terus ngulang lagi tuh akhirnya? nggak, kita tetep di merah putih oke iya kan, tapi merah putihnya digabung ternyata merah putih tuh, kayak misalnya kita punya channel namanya merah putih, Pancasila kata gitu ya itu akan susah dicari oke karena masuk kata yang dilindungi oleh youtube youtube makanya pemilihan kata hati-hati oke kita mau nama channel itu yang gampang diinget gitu iya maka pikirkan merah putih kan nggak panggil iya agak niru Deddy Kobu sih, Rita Putih bener, Rita Putih iya 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 kan cuman merah putih lebih ke Indonesia oh gitu begitu begitu pecah ya gua ambil dunianya kita yang merah putih di depot itu buat dulu iya nah makanya dirubah jadi mata kamera putih mata kamera putra kamera banget namanya kan iya dari merah putih ke mata kamera putra mata kamera putra gua bilang kok kayak mata natura niru banget gitu hahaha iya iya kenapa nggak lebih iya tapi masih temenan kan om ya masih masih saling menghina ini ada nih disini nih ntar masih ada saling menghina hahaha tapi menghina bercanda ya bukan ini ya iya jadi tadi pertanyaannya apa iya sejarah itu tuh sejarah kemasuk ke dunia ya dari website ke youtube karena website mulai ditinggalkan orang bener bener iya kan orang males baca orang lebih suka video kalau sosmed jadi om lebih ke youtube ya dibanding yang lain-lain ya ke instagram ada ya om instagram ada ada aku follow juga buat informasi-informasi sedikit aja kalau eee tiktok nggak nggak terlalu main ya nggak terlalu suka capek iya bukan tiktok itu nggak tau bener tolong dikoreksi ya dikomentar ya jadi tiktok itu penontonnya nggak setia oh gitu ya beda sama youtube bener-bener udah subscribe gitu ya memang yang menonton jutaan tapi instan ya cepat pergi juga ya beda sekali sama youtube lebih kalau jualan lebih kepake di youtube mas oke itu temen-temen audiensnya jadi beda gitu jadi pembelajaran memang kalau di tiktok yang menonton jutaan di youtube mungkin yang menonton ribuan tapi lebih berasal penjualan di ribuan iya 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 bener-bener kayak begitu mungkin terakhir nih om sebelum om bobby meninggalkan gitu ya udah udah visit kesini apa sih kesan-pesannya pulang yang meninggalkan iya 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 pulang-pulang maksudnya kan ada acara maksudnya meninggalkan rumah ini gitu kan terus apa namanya kesan dan pesan waktu datang kesini terus ada pesan dan pesan gak sih buat audiensku nih yang nonton gitu buat sesama animal lovers gitu kan begitu dateng sini ya ternyata VB ini gila kucingnya banget-banget ya iya gue tadi sampe kaget gue pikir itu apa karakalnya iya itu dikandangin gimana gitu ternyata dilepas begitu ya iya semua rata-rata dilepas malah lalu lu jual hewannya itu terlalu murah oke mesti naik harganya iya ini berkat om bobby'san nih nanti ya gini loh ya gak di endorse kenapa mesti harga mahal iya kenapa kita sebagai influencer sebagai breeder ya kateri mesti naikin harga karena semakin mahal semakin disayang bener ya jadi kalau ada orang yang bilang don't buy adopt only ya gue gak setuju iya lu ngerasain mau adopsi susah bener kita yang ngejaganya juga capek gimana cara kita ngomong ya maaf ini ya maaf ya di shelter atau tempat penampungan ya 99% kucing mongrel iya tapi kenapa yang diserang kateri sama breeder bener peternak iya 99% gue berani bilang ya 1% nya itu kalau mereka dapet anjing ras atau kucing ras mereka piara iya kalau orang mau adopsi susah setengah mati iya percaya gak cek sendiri iya boleh tuntut ke pengadaan ngomongan gue ini iya kalau gue salah ya ini berdasarkan pengalaman Bobi ya jadi yang jarang terjadi ya orang di jalanan itu mana ada kucingnya kaki pendek iya lu bebulu dikit aja udah diambil orang bener betul gak gimana yang ras yang harganya beli puluhan juta jangan kan gitu burung aja om kayak orang tau burung gede pasti burung mahal nih iya kan jadi kalau semakin mahal hewan itu anjing atau kucing terutama anjing dan kucing ya akan semakin dihargai bener bener jadi gue kepengen kita angkat harga jangan bilang oh nanti gue beli mahal kalau lu gak bisa beli yang bernilai jangan beli dulu bener nabung dulu mendingan yang bagus beli yang berkualitas karena begitu breeder catering itu jualnya mahal dia akan perhatikan kualitas hewannya oh tadi lupa cerita di aku ada kontrak om di khusus di aku nih jadi kalau beli ada kontrak supaya ngejamin si aku si breeder dan juga adopternya gitu kadang kan orang banyak yang bohong ya aku pernah ngerasain ketipu pasti om juga ya sedih gitu kita beli mahal-mahal taunya nih kucing sebenernya ada cacatnya itu yang kita hindarin makanya perlunya influencer-influencer untuk menyebarkan informasi ya bukan cuma teriak adopt don't buy bukan cuma teriak itu tapi lu sebarkan informasi cara piara yang bener bener kita kayak ini kasih kontrak untuk mengikat dia secara hukum supaya dia menjaga hewannya betul animal welfare nomor satu guys jadi jangan cuma bisa teriak adopt gitu gue paling pengen gue cekek gue bukannya nantang mereka tapi gue kesel banget gayanya ya gaya galak tuh apa sih ya kayak preman lah ya lu kan berpendidikan kayak preman ya ambil kucing orang ambil anjing orang dibilang ini sengsara ya kan orang breeder dimarahin padahal di jalanan di tempat lu ya jarang sekali ada kucing bagus bener ya cakep dikit langsung direziko orang ya di antara mereka yang resikonya paling berantem bener 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 kadang kadang rebutan ya buat penonton dukung kami ya youtuber konten kreator ya dengan menonton satu iklan aja iya di setiap konten ya gak usah banyak-banyak ya cukup satu iklan iya tonton yang sedikit aja nah dengan begitu kalian akan mendukung kami untuk terus ber edukasi lah ya berkonten untuk memberikan edukasi-edukasi supaya kehidupan hewan itu lebih berkualitas bener karena disini belum ada banyak ya kebetulan aku di ekshibisi om kerjanya Pak Meran dan aku punya sahabat Pak Didit baru Pak Didit yang aku lihat ini itu yang punya IIPE Indonesia International Oh ya, karena Pak Didit saya tahu ya aku juga pengen ke depannya itu gak cuma Pak Didit bahkan aku sendiri nih aku pengen terjun ke sana emang kita berkiblat kalau misalnya animal itu ke Thailand dari eksotik hewan peliharan segala macam gila ekshibisinya perawatannya top semua jadi pengen industri hewan disini itu menjanjikan juga dan pengen dirawat dengan baik padahal kita negara kita ini kaya sekali bener terutama daerah timur bener mendingan kita buat edukasi kayak gini terus hewannya juga lebih mahal daripada kita gak edukasi orang akan memburu juga tuh banyak juga kan ambil buat peliharaan di rumah gitu jadi semeningan saling menjaga ya ini pendapat kita loh ya jangan dibully juga gitu ya kalau mau bully silahkan katanya di kolom komentar iya saya work saya work ini iya boleh boleh kadang kita jangan pikir komentar negatif oh dibully ya mesti kepala dingin ya mungkin mereka ibu-ibunya ketawannya cuma sampai disitu benar cuman kan kadang kalau Indonesia beda dikit serang semua itu terjadi di semua negara ini negara netizen betul jadi kita gak boleh terubah perannya ingin tonton satu iklan iklan dan dukung channel kita karena berhari iklan pun sebenarnya gak ngebantu banget buat kita berawat sih ngebantu kalau dapet ya 1-2 miliar iya iya sih benar-benar siap-siap siap kalau dapet ya 1-2 juta tapi kalau 1-2 miliar benar-benar ya mungkin the next terang fiahmat kita udah ada tampang sih oke makasih om Bobi udah main udah ngeliput mudah-mudahan bisa ngebantu promosi juga nih gitu dan mudah-mudahan om Bobi sehat selalu sukses kita sesama konten kreator ya mesti saling kumpul saling support supaya naik naik sama-sama betul gitu loh kayaknya anjing saya suka ajak teman-teman ya yuk kita itu siap nanti minta kontek-kontek yang lain-lain ya supaya ini oke guys segitu aja selamat sore assalamualaikum sub indo by broth3rmax